Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Karena apa? Ini punya nilai-nilai. Gandrung itu adalah sosok yang datang dari kayangan. Ini simbol awan. Mereka suci, datang ke bumi. Ini suci, simbol awan. Jadi itulah yang kami harapkan. Ayo, seniman budaya Banyuwangi, kita lestarikan. Kita boleh berkreasi. Tapi gandrungnya seperti ini. Ayo, dilukis yang bagus. Sehingga menasional bahkan banyak penggemar seni lukis Banyuwangi membeli, oh beginilah gandrung Banyuwangi. Ojo dirubah-rubah yang aneh-aneh. Sehingga patung gandrung gak ada kembang goyangnya. Kemudian jari tewero dan sebagainya. Ini karena seni, kami ya protesnya melalui seni. Ayo, ojo dirubah-rubah. Bahkan saya juga mengarang sebuah lagu, bisa di googling di Youtube, judulnya Kesengsem Gandrung. Kesengsem Gandrung. Nanti bisa di googling, di grup. Kesengsem Gandrung artinya kita mencintai gandrung yang seperti ini. Yang seperti gandrung sebenarnya. Mulai dari kembang goyangi, pilisi, sembongani, sampure, kepeti. Kalau ada kipasnya itu ada kepetnya. Kemudian jari tehang merit, kaos kakin yang kote. Itulah masukan saya. Mudah-mudahan silahkan. Dalam seni tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tetapi kalau kita melestarikan seni, ayo ada pakemnya yang sudah disetujui oleh seniman dan budayaan. Jangan sampai menjadi pertentangan sehingga merusak sebaliknya. Tapi ayo kita sama-sama lestarikan seni budaya Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.